Kalau anaknya beramal buat ibunya, Saudaka buat ibu, apa yang kau? Kala tasaddaqi anha. Kau saudaka buat ibu, bermanfaat buat ibu. Seperti menghajikan orang yang meninggal dunia. Bisa enggak? Badal haji. Jumur Allah mengatakan bisa. Tapi Zohiriya mengatakan tidak bisa. Mereka menolak hadis itu karena hadis itu bertentangan dengan Al-Quran, seakan-akan. Sebenarnya enggak kalau hadisnya suhi, berarti bisa disinkronkan hadis ini. Tentang orang yang meninggal dunia. Apakah saudaka buat orang yang meninggal dunia itu sampai atau tidak? Rasulullah s.a.w. mengatakan Apabila anak Adam mati, maka putus amalnya dia. Ingat nih, amaluhu supaya digaris bawahnya. Amalan dia itu putus. Kenapa? Karena dia sudah mati. Dia bisa beramal. Enggak bisa kan? Sudah mati dia. Tapi ada amalan yang masih bisa menghasilkan. Itu amalan dia yang terdahulu. Amalan dia kita bicara. Apa umpamanya? Saudapah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Ini yang tidak terputus. Mereka masih ada dalam kehidupannya. Bagaimana kalau kita bersedekah buat orang yang mati? Ingat, kita yang bersedekah buat orang yang mati. Kalau orang mati sudah enggak bisa. Kita bicara, kita beramal buat orang yang mati bisa enggak? Itu kan? Iya, maksudnya anak punya duit. Satu juta. Ya Allah, ini saudapah buat kakek anak yang sudah meninggal. Bisa nyampe. Kenapa? Karena kita bicara agama. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Sa'ad bin Ubadah. Iya kalau Masa'ad bin Ubadah. Atau Sa'ad bin Abi Waqqas. Antara dua itu. Dia mengatakan, inna ummi, ibuku mati. Dan dia belum sempat bernadzar untuk sodak, kalau berwaset, enggak sempat mati dia. Afayanfa'uha, idha tasaddaktu anha. Apakah bermanfaat buat dia, kalau aku sedekah buat dia? Ini pertanyaan sahabat kepada Nabi AS. Mungkin pertanyaan ini dasarnya hadith, putus amalannya gitu. Amalannya dia putus. Kalau anaknya beramal buat ibunya, sodaku buat ibu. Apa yang faham? Kala tasaddaki anha. Kod sodaku buat ibu. Bermanfaat buat ibu. Hadith inilah. Dan ini tidak bertentangan, dia maaf. Dengan firman Allah, Orang itu tidak akan mendapatkan kecuali yang dia usahakan. Kan ada ayat yang mengatakan, orang tidak akan mendapatkan kecuali hasil usaha dia. Nah, tapi ternyata Nabi SAW menjelaskan, ada hal-hal yang bisa. Seperti menghajikan orang yang meninggal dunia. Bisa enggak? Badal haji. Jumrul ulama mengatakan bisa. Tapi, Wahiriyah mengatakan tidak bisa. Mungkin kalau di negeri kita, Persis, umumnya mereka mengatakan punya fatwa, enggak bisa. Berhaji buat orang yang meninggal, enggak bisa. Tapi, Jumrul ulama mengatakan bisa karena. Karena sudah terjadi di masa Rasul SAW. Mereka menolak hadith itu, karena hadith itu bertentangan dengan Al-Quran, seakan-akan. Sebenarnya enggak. Kalau hadithnya suhi, berarti bisa disinkronkan hadith ini. Jadi, bersedekah. Anak sebenarnya. Kalau anak, anak itu saudara kuat tanpa dinamakan orang tua, tetap orang tuanya dapat. Karena anak itu hasil karya orang tua. Hasil kerjanya orang tua. Terima kasih.